Hai penonton setia love story the series kembali lagi bersama Keisha official channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari artis tanah air tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like and subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya marilah kita simak bersama-sama Yasmin Naper mengaku selalu deg-degan setiap kali dekat Giorgino Abraham apakah ini pertanda cinta Yasmin Naper berhasil dipertemukan dengan Giorgino Abraham dalam sinetron love story the series akting keduanya berhasil membuat penonton baper dan terbawa suasana benih-benih cinta pun sepertinya mulai tumbuh di antara keduanya Yasmin Naper sendiri mengaku sangat nyaman saat beradu akting dengan Giorgino Abraham meski ini sinetron pertamanya dengan Giorgino Abraham tapi Yasmin sangat menguasai karakter maudi di love story the series sebaliknya Giorgino Abraham pun juga mengaku senang bisa beradu akting dengan Yasmin Naper keduanya kerap menggumbar momen romantisnya di sosial media meski belum ada penjelasan tentang hubungan mereka namun benih-benih cinta itu sepertinya sudah ada Yasmin Naper mengaku Giorgino Abraham adalah sosok yang penyanyang dan perhatian kepada dirinya saat di lokasi syuting pun Yasmin kerap dibawakan makanan oleh Giorgino Abraham dia bahkan mengatakan kalau selalu merasa deg-degan ketika bertemu dengan Giorgino Abraham tahu gak dari dulu sampai sekarang aku tuh masih deg-degan kalau deket-deket ama kamu ucap Yasmin Naper pada Giorgino Abraham dalam unggahan yang tayang pada tanggal 2 November tahun 2021 tersebut Giorgino Abraham merasa tersentuh dengan ucapan Yasmin Naper terlihat dari tatapan matanya yang melembut Giorgino mengatakan kalau hal tersebut pertanda bahwa Yasmin Naper selalu mencintainya dan tidak pernah berubah kamu tahu gak itu tandanya apa itu tandanya cinta kamu dari dulu gak pernah berubah ucap Giorgino Abraham sambil memandang Yasmin Naper Giorgino Abraham juga mengatakan kalau Yasmin Naper akan selalu jatuh cinta setiap hari dengan dirinya chemistry diantara Giorgino Abraham dan Yasmin Naper kerap membuat baper dan tak perlu lagi diragukan setelah keduanya beradu akting sebagai pasangan di sinteron love story the series netizen kerap menjodohkan keduanya ketika ditanya seperti apa sosok lelaki idamannya begini jawaban Yasmin Naper pria yang smart dapat diajak diskusi selalu memberi support dan tegas berbeda dengan perannya sebagai maugi yang suka termehek-mehek perempuan berumur 17 tahun ini memang dikenal sebagai sosok pemberani dan punya hobi ekstrim mengendari moge sehingga Yasmin Naper butuh sosok cowok yang maco dan manli banget dalam menjalin hubungan Yasmin Naper mengaku setia dan tidak akan pernah memaafkan perselingkuhan menjalin hubungan pasti sudah ada komitmen jadi aku gak mungkin untuk selingkuh ujar Yasmin Naper yang dengan tegas mengaku akan meninggalkan pasangannya jika berani selingkuh sering bertemu di lokasi syuting membuat Giorgino Abraham lebih mengenal sosok Yasmin Naper lelaki yang akrab di sapa Gino ini bercerita bahwa Yasmin Naper punya kebiasaan yang mengagirkan yaitu sering tiba-tiba tertawa sendiri di lokasi syuting tak mau kalah Yasmin Naper juga membalas jika Gino juga tak kalah anehnya aku itu suka ngerasa lucu dengan tingkah Gino yang tiba-tiba aneh susah diprediksi tutur Yasmin Naper meledek Gino lalu bagaimana sosok pasangan ideal menurut Gino pernah menjalin hubungan lama dengan Iris Bella dan harus berakhir karena isu beda agama kali ini rupanya Gino tak ingin mengulang kejadian serupa aku ingin punya pasangan yang tidak hanya memahami aku tapi juga memahami keluarga ku aku juga gak suka dengan pasangan yang terlalu kaku satu hal yang wajib juga adalah harus satu keyakinan dengan aku ungkap Gino mengenai tipe wanita idamannya Giorgino Abraham 26 merasa semakin tua saat beradu akting dengan artis muda satu di antaranya adalah Yasmin Naper yang menjadi lawan mainnya di sinetron Love Story The Series Yasmin sendiri diketahui masih berusia 17 tahun jika dulu ia kerap beradu akting dengan aktor senior kini giliran dirinya yang menjadi senior dalam sinetron kali ini dulu aku selalu paling muda sekarang aku sadar growing old di antara mereka semua ucap Giorgino Abraham Giorgino terpukau dengan kualitas dari Yasmin Naper yang menjadi pasangannya di sinetron kali ini meski terpaut 9 tahun Yasmin tak canggung beradu akting dengan Giorgino Giorgino Abraham 26 merasa semakin tua saat beradu akting dengan artis muda satu di antaranya adalah Yasmin Naper yang menjadi lawan mainnya di sinetron Love Story The Series Yasmin sendiri diketahui masih berusia 17 tahun jika dulu ia kerap beradu akting dengan aktor senior kini giliran dirinya yang menjadi senior dalam sinetron kali ini dulu aku selalu paling muda sekarang aku sadar growing old di antara mereka semua ucap Giorgino Abraham syuting sama Yasmin enak banget dia dewasa memberikan masukan tentang akting mau seperti apa ungkap Giorgino buat tuh aktingnya natural biar meyakinkan penonton ini sinetron pertama dia tapi dia bisa menyesuaikan cepat banget dan pindah set sana sini adegan yang harus emosi dia bisa menguasai top lah lanjutnya kisah cinta Giorgino Abraham dan Yasmin Naper bisa disaksikan dalam sinetron Love Story The Series lanjutnya so